Dulu kenaikan pangkat itu setahun hanya dua kali, Oktober dan April, April dan Oktober. Nah sekarang dengan adanya keterbukaan ini juga, maka BKN mengeluarkan regulasi bahwa kenaikan pangkat bagi ASN itu setiap tahun itu enam kali. Zaman saya kecil dulu itu rata-rata orang pengen jadi PNS, PNS. Katanya nggak usah kerja aja, terima gaji. Nah istilah kayak gitu gimana Pak sekarang? Nah jadi disiplin ini memang bermuara dari absensi. Absensi ini juga sudah menggunakan digitalisasi, jadi tidak ada lagi manual. Saya titip absen, kalau kita nggak nempel jari ya nggak absen. Ini anggap tidak hadir? Tidak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami Bupati Pesawaran Menyapa. Kali ini saya bersama Kepala BKPSDM atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sungguh Daya Manusia Kabupaten Pesawaran Bapak Awaludin STMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mopi. Ini sudah menyambung kami nih Pak Awaludin. Sama-sama, terima kasih juga sudah dikunjungi. Ya sama-sama Pak. Dan pemirsa kita akan mengenal lebih dekat bagaimana kinerja dari BKPSDM Kabupaten Pesawaran ini. Sebelumnya juga saya ingin menyampaikan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Nah kali ini kita berada di BKPSDM Kabupaten Pesawaran. Ijin Pak. Ini namanya BKPSDM ini tahun berapa ya? Perubahan nomor laturnya. Jadi terima kasih Mbak Nopi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini memang seiring waktu di otonomi daerah maka nomor laturnya berubah. Jadi kalau dulu itu banyak sebutan Badan Kepegawaian daerah. Nah karena kita memang di Kabupaten itu pada umumnya itu sebutan di nomor latur itu di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah sesuai dengan perubah nomor 36 tahun 2006 bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah digarisbesarkan kepada perubah di tahun 2006 itu. Oh 2006. Oh 2006 ya. Dan berubah nama itu di tahun? Nah ini semenjak tahun 2006 memang sudah BKPSDM. Oh oke. Ya karena sebelumnya memang banyak di daerah lain barangkali juga sama ya. Tapi ada juga yang tidak mau pakai nama itu ya? Ada yang tidak pakai nama itu di Lampung seperti provinsi. Nah provinsi itu BKD karena di provinsi ada BPSDM. Jadi dia ada kediklatan tersendiri, kepegawaian tersendiri. Maka dia tidak jadi satu. Nah kalau di Kabupaten itu memang semua BKPSDM. Ya kepegawaiannya dia di situ. Pengembangan Sumber Daya Manusianya di situ. Maka dia BKPSDM. Oke. Nah fungsi-fungsi tugas yang dilakukan penyelenggaraannya apa aja ini kalau di sini Pak? Oke. Nah untuk BKPSDM sendiri memang sudah ada TUSI tugas pokok dan fungsinya. Nah diantaranya itu ya pertama menyusun ya kan melakukan pelaksanaan program kepegawaian. Kemudian menyusun perencanaan tentang pengadaan pegawai. Kemudian kita menyusun program pegawaian tentang kediklatan ya kan. Kemudian tentang bagaimana rotasi mutasi. Kemudian bagaimana menempatkan pegawai. Sehingga organisasi yang ada itu nanti bisa terpenuhi dengan melalui fungsi dan tugas yang ada di BKPSDM. Itulah salah satu. Tapi masih banyak lagi Ibu Mbak Nopi ya bahwa fungsi BKPSDM itu masih banyak. Itu yang saya sebut tadi diantaranya. Nah terus gini, untuk menempatkan pegawai-pegawai atau ASN ini di masing-masing OPD itu adalah wilayah dari BKPSDM. Yang lebih pas sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan lain-lain. Baik. Kalau untuk menempatkan personil itu berdasarkan kompetensi. Jadi setiap ASN ini mempunyai kompetensi sesuai dengan disiplin ilmu. Kemudian dia lebih pas di mana. Itu yang akan kita tata. Nah melalui badan pertimbangan jabatan. Kalau dulu Bapak Perjakat. Nah sekarang ini sudah tim penilai kinerja. Tim penilai kinerja ini juga ya itu diketuai oleh Pak Sekteris Daerah. Nah disitulah kita rapat tim sehingga kita akan menentukan personil-personil itu untuk ditepatkan di OPD mana yang lebih pas. Jadi berdasarkan kompetensi dan kemampuan si ASN itu sendiri. Nah kalau misalnya baru ada penerimaan PNS. Nah kita cukup tahu bahwa saat ini memang seluruh pemerintah daerah ya. Ini lagi mengadakan penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS. Nah salah satunya di pesawaran. Kita memang sebelumnya kita sudah membuat anjap ABK. Analisis kebutuhan pegawai bahwa setiap OPD itu akan mempunyai suatu kebutuhan. Nah kita cerita tentang Kabupaten Pesawaran ya Mbak Nopi ya. Nah di pesawaran sendiri kita menentukan formasi itu berdasarkan kebutuhan. Begitu kebutuhan sudah kita temukan barulah kita sampaikan ke pimpinan. Nah dalam hal ini PPK Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Pak Bupati bahwa kita akan memerlukan pegawai sesuai dengan kebutuhan. Nah dengan kebutuhan inilah akan kita buat usulan ke Kemenpan RB di Jaharta. Nah ini yang menandatangannya adalah Pak Bupati langsung. Jadi tidak serta merta langsung diputuskan sendiri oleh Bupati? Tidak. Ada usul dulu. Peramah nggak itu proses ya Pak? Kalau proses itu sesuai dengan jadwal ya. Kalau yang sudah kita lakukan ini ya Alhamdulillah sesuai dengan waktu bahwa di pengusulan itu ada tentatifnya. Jadi kemarin kita kurang lebih dua bulan formasi sudah keluar dari Kemenpan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses perekrutan ataupun penerimaan salon pegawai negeri sipil. Dan saat ini kita sudah melakukan itu. Sudah melakukan pengumuman. Saat ini sudah diumumkan juga yang lolos administratif. Kemudian nanti ada juga masa sangga dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kita ada berapa OPD ya Pak di pesawaran? Di OPD kita ini ada 21 dinas, kemudian ada 7 badan, ada Sekuan, ada PolPP, kemudian ada 12 kabak, ada 11 kecamatan. Jadi kita ada sekitar 60 OPD ya. Tapi masing-masing OPD itu kalau dia dinas, jumlah pegawainya memang tidak harus menyesuaikan dengan kebutuhan atau penempatannya gimana Pak? Untuk penempatan sesuai dengan kebutuhan. Pada intinya sesuai pada kebutuhan. Hanya saja kadang-kadang kita minta kebutuhan itu tidak sesuai juga dengan yang diberi. Kita minta 5, ternyata dia asisi 2 atau 1. Alasannya apa itu Pak? Alasannya apa itu Pak? Nah alasannya karena kan kita lihat, satu menghitung kekuatan ataupun keuangan. Kedua kita lihat juga SDM kita. Jadi kita sesuai dengan mengusulkan formasi, saya bilang tadi, itu berdasarkan kemampuan kita. Karena formasi ini nanti akan diberikan gaji. Jadi kalau terkait dengan itu, kalau kita ingin minta ya sebanyak-banyaknya. Tapi keuangan juga, nah sanggup nggak kira-kira gitu loh. Boleh tahu nggak Pak, sampai saat ini ada berapa ya jumlah PNS yang ada di persawaran ini? Di PNS ini terakhir di Juni 2024 ada 4.424 PNS. Belum sampai 5.000 ya? Belum. Jadi PNS ini sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2023, bahwa ASN itu dibagi dua. Satu PNS, kedua P3K. Nah P3K kita ada 731, kemudian PNS kita ada 3.734. Jadi ada 4.424. Kalau P3 itu apa Pak? Kalau P3 itu pegawai tenaga kontrak. Nah teman-teman kita ini kan di persawaran ini ada 2.244. Setelah ini bukan honor-nya, honor-nya lagi ya? Ya, honor sih sebenarnya. Tapi dia sebutannya adalah pegawai tenaga kontrak. Jadi mereka ini dikontrak oleh OPD, ya kan? Per berapa bulan? Itu setiap tahunnya dia dikeluarkan SK. Oh setiap tahun sekali. Setiap tahun, ya setiap tahun itu dikeluarkan SK. Kemudian mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah setelah itu baru kita evaluasi. Apakah ini masih bisa kita teruskan? Atau cukup sampai di situ? Oh gitu. Nah ini berdasarkan kompetensi juga Mbak Novi. Kompetensi dan kebutuhan juga ya? Kebutuhan. Karena P3K ini ya mohon maaf orangnya juga bagus-bagus. Iya. SDM-nya juga. Mereka juga kan melewati tahapan-tahapan. Iya. Betul. Jadi P3K ini memang banyak dari S1, ya kan? D3. Ya cuman mereka ini ya sampai saat ini alhamdulillah masih semangat, masih optimis bahwa kinerja mereka cukup bagus di pesawaran ini. Terus gini Pak, dengan jumlah PNS yang 3.700 kan, terus ada P3K-nya 731, menurut Bapak, apakah ini sudah ideal untuk melayani kebutuhan setiap OPD dana badan yang ada di Kabupaten Pesawaran ini Pak? Baik. Apa jumlahnya? Kalau kita melihat dari Anjab ABK, artinya analisis kebutuhan organisasi memang masih cukup dibutuhkan lagi. Masih kurang ya? Kenapa? Karena di setiap OPD itu ya memang masih rata-rata kurang. Oh. Masih rata-rata kurang. Karena apa? Karena setiap tahun kita ini kan ada pensiun nih Mbak Nopi. Iya, betul. Nah, berkurang kan? Jadi rata-rata pensiun setiap bulan, eh setiap tahun itu 200 sampai 250. Itu rata-rata per tahun. Sementara kita penerimaan CPNS itu kan nggak setiap tahun. Betul. Kalaupun penerimaan juga, toformasinya nggak sesuai dengan yang pensiun. Jadi maka di OPD itu masih kurang. Tapi dengan... Maksimalkan dengan potensi. Iya. Tapi walaupun masih kurang, kita tetap berjalan. Artinya tidak menjadi hambatan bahwa personil yang ada ini masih produktif juga. Itu tadi yang Bapak sampaikan. Kalau mereka ini memang orang-orang yang memang profesional di bidangnya masing-masing. Iya, betul. Punya potensi yang bagus. Betul, betul. Terus Pak, selama ini Pak dalam layanan ke pegawai digital, kebelahannya apa Pak? Nah, kita sekarang cukup tahu bahwa dengan era globalisasi, semua pegawai sudah menggunakan digitalisasi. Saya mulai contohkan seperti e-mutasi. Orang-orang PRS akan pindah. Kalau mutasi itu pindah. Dari satu tempat ke tempat lain. Nah itu, itu sudah menggunakan e-digital. Jadi kita mengupdate data dari tempat, itu langsung akses ke SIASN. Jadi Sistem Informasi Aparatur Sipir Negara. Jadi ngelingnya itu langsung ke BKN. Nah, kedua, setiap PNS itu memang tidak lagi manual. Apa ya? Manual. Artinya melayani PNS-PNS itu tidak lagi manual. Semua digital. Jadi kita lihat di sini, di sini adalah tempat one stop service. Jadi semua pelayanan itu ada digital. Jadi kita semua menggunakan digitalisasi itu ngeling ke BKN, ke Mendagri, dan ke Menpan RB. Nah, jadi tidak ada lagi. Bawa berkas, saya mau pensiun, saya mau kegenaikan gaji berkala. Nah, itu semua sudah digital. Jadi mereka datang ke sini untuk apa nih kalau yang datang ke sini? Datang ke sini, dia minta pelayanan. Saya mau naik pangkat, umpama. Saya mau pensiun. Ya sudah. Dia melapor, kemudian dia menitipkan berkas. Berkas itu sebenarnya adalah surat yang terakhir yang rata-rata disampaikan. Nah, semua proses ini kita lakukan dari sini ke BKN-nya, ke Mendpan-nya, ke TASPEN-nya. Berarti Pak, di sini ini harus dibutuhkan SDM yang benar-benar melek teknologi dong ya? Itu ada pelatihan nggak mereka atau gimana Pak? Ya, jadi gini, di BKN, maaf, di BKPSDM ini dan BKN ini memang terintegrasi ya Mbak Nopiha. Jadi semua digital ini terintegrasi. Kita memang sangat membutuhkan SDM. SDM yang mempunyai kompetensi di bidang elektronik maupun informasi yang serba digital. Alhamdulillah ya, dengan adanya era digitalisasi ini, Tidak ada kendala sama sekali sih sebenarnya. Hambatan tidak begitu signifikan, tapi adalah. Seperti kita kekurangan SDM mungkin bisa ditutupi. Kemudian kita akses serana-prasarana ya kan? Seperti untuk mau akses jaringan ya kan? Nah, kemudian kita juga ingin supaya apa yang kita lakukan ini adalah salah satu memberikan yang terbaik kepada para PNS kita. Artinya mempermudah mereka. Kita tidak ingin mereka yang seperti dari jauh, sudah jauh-jauh ke sini, tapi mereka dari sana juga bisa mengakses. Nah, kita ini kan ada sebas kecamatan. Dikasih kemudahan. Dengan era digitalisasi ini, semua PNS itu diberi kemudahan. Nah, kemudahan harus tahu, ya. Jadi, mutasi, e-formasi, kemudian masalah pensiun, masalah kenaikan gaji berkala, itu semua digital, Mbak. Jadi, enggak. Tapi sebelumnya pernah diberi pelantian enggak sih, Pak? Mereka itu, Pak, perewan kita? Ya, kita memang setiap tahun itu diberikan sosialisasi. Nah, kepada kepala subbagian umum dan kepegawaian di masing-masing OPD. Nah, kenapa? Karena kepala subbagian umum dan kepegawaian ini, mereka yang akan memberi informasi kepada pegawai-pegawai yang ada di OPD-OPD itu. Nah, memang setiap tahun itu pasti diberikan sosialisasi. Tentang apa biasanya, Pak? Nah, tentang kepegawaian, kemudian tentang pengisian data, tentang pembuatan SKP, tentang pembuatan kartu istri, kartu suami, bagaimana cara pengurusan pensiun, nah, semua. Kenaikan pangkat. Apalagi naik pangkat sekarang, lebih mudah lagi, kan? Nah, karena begini, dulu, kenaikan pangkat itu setahun hanya dua kali. Oktober dan April. April dan Oktober. Nah, sekarang, dengan adanya keterbukaan ini juga, maka BKN mengeluarkan regulasi bahwa kenaikan pangkat bagi ASN itu setiap tahun itu enam kali. Wah. Luar biasa, kan? Jadi dua bulan sekali, ya? Nah, dua bulan sekali. Mulai dari Pebuari, April, Juni, kemudian Agustus, Oktober, Desember. Nah, ini mempermudah, gini, maksudnya. Saya mau naik pangkat, saya mestinya 1 Oktober, ya kan? Karena saya kurang waktu, mungkin kurang dua hari, umur kenaikan pangkat saya yang lama, maka saya ditunda di April 2000 depan. Tapi dengan adanya enam kali ini, berarti saya 1 Desember bisa naik pangkat. Jadi cuma satu bulan. Saya menunggu, kan? Nah, kalau dulu bisa enam bulan. Dan itu memotivasi pegawai kita untuk bisa lebih aktif bekerjanya, ya Pak? Karena dia pengen naik pangkat, pengen punya prestasi. Iya, betul. Nah, kenaikan pangkat ini kan memang itu adalah penghargaan. Penghargaan. Penghargaan yang diberikan oleh pimpinan, bahwa PNS itu diberikan pangkat. Kenapa? Karena punya prestasi kerja. Kalau saya boleh tahu nih, Pak, jenis prestasinya apa aja sih kalau... Nah, jadi jenis prestasi itu begini. ASN itu? Dia itu punya prestasi di bidang administrasi. Punya prestasi di bidang kompetensi pelatihan. Kemudian dia juga bisa membuat inovasi, membuat terobosan di kantor. Kemudian dia menciptakan suasana kedisiplinan di kantor itu lebih unggul. Salah satu contoh kedisiplinan di salah satu OPD. Mulai jam kerja, segi dari segi apa, pakaian, ya kan? Kemudian pekerjaan. Nah, itu dia tepat waktu. Jadi, masing-masing OPD menilai sendiri? Menilai sendiri. Contoh kita di BKPSDM ini aja. Kita ada 70 orang nih, pegawai. Pasti di situ yang mempunyai kompetensi, pasti ketahuan. Artinya orang ini punya inovasi, orang ini punya semangat, orang ini cekatan, kira-kira seperti itu. Nah, itu salah satu bahwa akan dinilai. Nah, inilah yang akan menjadi reward kepada PNS yang punya prestasi. Prestasi di PNS ini banyak loh, Mbak. Oh, banyak ya? Banyak. Jadi, dia mulai dari eksternal maupun di internal. Ya kan? Nah, jadi prestasi inilah yang diberikan pimpinan kepada PNS supaya memberikan motivasi kepada yang lain. Harusnya sih bisa terus memotivasi diri untuk bisa dapat pengharga. Penghargaannya dalam bentuk apa ini? Pengharga itu banyak. Pangkat pilihan. Oh, pangkat pilihan. Boleh pilihan? Boleh. Kemudian, Mbak Novi ini mestinya dua tahun nih. Udahlah, nanti tahun depan kita pertimbangkan kira-kira seperti itu. Dengan catatan sesuai aturan. Tapi pastilah kita pakai aturan ya. Pokoknya syarat dan kata dua. Iya. Kedua yang naik pangkat itu kan saya bilang tadi, ini bukan hak loh. Ini penghargaan dari pimpinan, penilaian dari pimpinan. Kalau pimpinan tidak mengusulkan, berarti ini tidak bisa. Nah, itu salah satu motivasi. Dia diberikan pangkat pilihan. Pimpinan mengusulkan atas nama si A untuk menaikkan pangkat. Kena prestasi kerja. Nah, kemudian ada juga yang namanya piagam. Mungkin uang. Nah, ini sudah kita lakukan. Oke, Pak. Zaman saya kecil dulu, itu rata-rata orang pengen jadi PNS. Katanya, nggak usah kerja aja, terima gaji. Nah, istilah kayak gitu gimana, Pak, sekarang? Iya, jadi... Absensi untuk mereka kehadiran, untuk kerja itu bagaimana? Seketap apa sekarang? Nah, jadi begini. Ya, memang dari dulu, saya ini sekolah. Motivasi sekolah ini kan kadang-kadang, wah, pokoknya saya mau jadi pegawai. Seperti Mbak Nopi lah kira-kira jadi pegawai. Kenapa? Karena dia pengen ingin menjadi orang yang sukses. Itu yang pasti. Kemudian, untuk menjadi pegawai ini kan berproses. Tidak serta-merta jadi pegawai. Tapi melalui proses. Nah, disinilah animo masyarakat, mau jadi pegawai itu memang banyak. Kenapa? Karena dia sudah dijamin. Sudah dijamin, setiap bulan dia ada penghasilan, kemudian tugas dan fungsinya juga jelas. Artinya dia punya kewajiban terhadap tugas, dan dia juga punya hak untuk mendapatkan reward. Salah satunya adalah gaji. Nah, jadi... Sudah bansion aja masih ada? Nah, yang bansion aja masih dipayar loh. Orang diem, nggak ngapa-ngapain dibayar. Jadi, jadi PNS ini memang jadi prima dona. Rebutan. Makanya nggak semudah itu juga. Nggak semudah itu juga. Apalagi zaman sekarang semua sudah menggunakan C.A.T. semua. Artinya yang saya tanya tadi, Pak, dengan adanya ketentuan ini, ada penghargaan, penilai, penilai, penilai. Udah nggak bisa lagi tuh, Pak NS tuh. Titip-absent titip-absent itu. Oh, nggak bisa. Nggak berlaku lagi tuh. Jadi gini, kita ini kan sudah menggunakan fingerprint. Oke. Oke, jadi fingerprint. Nah, kemarin untuk GPTP, jadi jabatan pimpinan tinggi seperti Eselon 2 ini kan, kita sudah GPS. Jadi saya, absensi itu pakai GPS. Saya hari ini di kantor BKPSDM. Saya foto saya. Saya kirim ke grup absensi di Pemkap. Oh, pimpinan bisa melihat. Pak Bupati bisa melihat. Si kepala BKPSDM ada posisi di sini. Semua bisa lihat? Semua bisa lihat di mana keberadaannya. Kemudian semua bisa lihat apa aktivitasnya. Yang kedua, untuk level di administrator, pengawas, dan staff lainnya itu sudah menggunakan fingerprint. Jadi harus hadir. Harus hadir. Kamu pakai jarinya orang lain. Nggak bisa. Jadi kehadiran itu akan menentukan penghasilan. Karena ada yang namanya tuh, menjangan penghasilan. Oh, dipotong tuh? Dipotong. Kalau dia nggak pool dalam satu bulan itu, ya dia ada pengurangan presentasinya ya. Kecuali dia memang ada tugas luar. Berarti dia nggak harus absen. Nah, jadi disiplin ini memang bermuara dari absensi. Absensi ini juga sudah menggunakan digitalisasi. Jadi tidak ada lagi manual. Saya titip absen. Kalau kita nggak nempel jari, ya nggak absen. Dia anggap tidak hadir. Tidak hadir. Nah, itulah salah satu untuk controlling terhadap para PNS kita. Tadi tentang reward udah. Tentang kedisiplinan dan lain-lain. Jadi kalau untuk meningkatkan kompetensi dari para pegawai ini, seperti apa yang dilakukan? Jadi begini, para PNS ini saat ini memang ada alipungsi. Tadinya struktural, menjadi fungsional. Jadi fungsional ini juga, dia mempunyai kompetensi. Artinya orang yang sudah lulus uji kompetensi. Dia harus mengikuti? Harus ikut menguji kompetensi. Kalau dia tidak lulus kompetensi, dia tidak bisa menjadi seorang ASN yang fungsional. Nah, fungsional ini jabatan, Mbak. Jabatan fungsional ini tidak gampang. Harus uji kompetensi. Nah, kompetensi ini... Namanya apa sih, Pak? Uji kompetensinya itu kalau begitu? Ada istilahnya nggak? Uji kompetensi ini di bidang apa yang akan diambil? Contoh, saya ingin menjadi fungsional analisis kepegawaian. Berarti saya harus hukum dulu. Kalau saya sudah terima atau lulus dari uji kompetensi itu, maka saya diangkat jadi fungsional analisis kepegawaian. Sesuai dengan bidangnya. Kemudian seperti di Capil, Mbak Mayah. Nah, dia ada analisis kependudukan. Karena dia menyangkut masalah kependudukan. Nah, itu harus hukum. uji kompetensi dulu mau jadi fungsional. Pelaksana ini siapa, Pak hukumnya? Pelaksana itu dari pusat, dari kementerian. Dan selalu ada? Ada. Setiap tahun itu ada. Setiap tahun ada. Karena kita juga nggak harus ke sana. Kita cukup online. Zoom juga bisa. Jadi kita melihat di mana lembaga yang mengadakan uji kompetensi, maka kita bisa daftar di situ. Dan mereka yang ikut hukum itu dan sudah dapat itu melapor ke sini? Ya. Dia akan melapor ke OPD. OPD nanti akan menyampaikan ke BKPSD. Oh, gitu. Bahwa ya. Semua terdata dan terintegrasi. Pak, tadi untuk yang pensiun, juga mohon maaf ada yang meninggal dunia. Itu kan hal-hal yang di luar dugaan itu ya. Ketika jabatan itu fungsional, cukup strategis itu gimana sama siasatnya ketika kejadian seperti itu? Oke. Nah, memang ada ASN kita yang dalam perjalanan, dalam bekerja, dia ada musibah ya. Berarti itu ada kekosongan. Oke. Ada kekosongan. Baik itu struktural maupun itu fungsional. Maka kita persiapkanlah dengan pelaksana tugas. Nah, pelaksana tugas ini kita ambil SDM yang ada di OPD tersebut. Oke. Atau juga bisa kita ambil dari di luar OPD tersebut. Supaya sarannya dia punya kompetensi. Punya kompetensi yang mumpuni terhadap pekerjaan itu. Nah, kenapa kita lakukan pengisian kekosongan itu? Supaya tidak ada kekosongan dalam melaksanakan tugas. Nah, itu yang tujuannya. Kemudian, pelaksana tugas ini juga gak asal kita tunjuk, Mbak Dupi. Pasti akan dinilai oleh pimpinan. Ada syarat-syarat tertentu juga ya? Ada syarat-syarat tertentu yang menurut Pak Bupati dia cakap, bisa. Nah, itulah akan dikeluarkanlah surat pelaksana tugas yang ditandang tangan ini oleh pimpinan, yaitu Pak Bupati. Tapi bisa juga diusulkan oleh BKPSDM? Betul. BKPSDM juga. Ini mempunyai syarat ini? Ya. BKPSDM ini adalah tempat mereka-mereka yang ngusul. Contoh, di OPD lain akan mengusulkan seseorang untuk menjadikan PLT. Itu larinya ke BKD. Semua bermuara ke BKD. Nanti BKD akan membuat nota dinas atau tentelan staff, akan kita lapor ke pimpinan. Ini si A untuk dijadikan pelaksana tugas ini. Dasarnya usulan dari KOPD. Nah, semua itu akan ditentukan oleh pimpinan melalui tim penilai kinerjaan. Jadi ada timnya sendiri? Ada timnya sendiri. Kalau untuk pindah OPD, Pak, boleh sih? Misalnya, karena hal lain, itu gimana, Pak? Boleh. PNS boleh. Yang saya bilang tadi, ada bidang mutasi dan rotasi. Dengan catatan, dia sudah mendapatkan persetujuan. Jadi, dari OPD yang lama memberikan rekomendasi, diperbolehkan. Kemudian yang baru juga diberikan rekomendasi menerima. Karena OPD tersebut membutuhkan orang tersebut untuk dijadikan pegawai di tempat yang baru. Apabila ini sudah terpenuhi, syarat sudah terpenuhi, baru kita sampaikan ke pimpinan. Maka pimpinanlah akan memutuskan bahwa PNS tersebut disetujui untuk pindah ataupun tidak disetujui untuk pindah. Itu mekanismenya. Setiap hari selalu ada kita seperti itu, Pak, ya? Ada. Mutasi, ngurus pensi, itu setiap hari selalu ada? Ada. Setiap hari itu pasti ada. Maka kita di sini, nanti, biasanya jam 10 ke atas itu sudah rame, nih. Karena di sini tempat lobby pelayanan BKPSDM, Pak. Jadi seluruh interaksi ke pegawai itu ada di sini. Seluruh interaksi ke pegawai itu harus selalu standby? Jadi cari PNS 1 Kapupaten Pusawa apa? Ya. Karena ada yang pengen ketemu konsultasi. Tapi sebenarnya ya konsultasi ini tidak harus sama saya. Karena kita ada bidang. Ada bidang pengembangan SDM, ada bidang pengolahan data. Kita ada tiga bidang, ya kan? Pengembangan SDM, bidang pengolahan data, bidang mutasi dan rotasi. Ditambah sektariat. Nah ini, bidang-bidang ini juga bisa memberikan informasi kepada PNS-PRS tersebut. Karena secara teknis ini di bidang, Pak. Kemudian ada sektarias untuk membuat ini. Jadi setiap hari BKPSDM ini selalu rame. Selalu rame, ya? Kita lihat mobil dibanding OPD yang lain. Ini rame kita ini. Karena mereka ingin pelayanan kepegawaian. Kita melayanin PNS itu ada 4.400. Ditambah PTK 2.224. Jadi 6.000 lebih. Yang harus dilayan. Yang harus dilayan bermuaranya ada di BKPSDM. Jadi nggak bisa kita leha-leha, nggak bisa santai kita. Nanti di demo nanti kita. Makanya untung hari ini bisa menyempatkan waktu. Kita kosong dulu sebentar nih kita podcast dulu untuk memberikan ruangan kepada masyarakat tentang BKPSDM. Pak Hal, apalagi yang bisa Bapak jelaskan terkait dengan kinerja, tugasan fungsi juga. Ada program kerja gitu nggak sih kalau BKPSDM ini? Kita memang di BKPSDM ini ada program kerja. Kenapa? Karena kita seiring waktu berjalan, regulasi selalu berubah. Karena di tiga bidang ini mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Nah salah satunya kita seperti untuk E mutasi. Itu pelatihan. Kemudian ada sosialisasi. Ini semua harus kita ikuti. Kenapa? Kalau tidak kita ikuti nanti kita ketinggalan. Begitu juga ada gen pengolahan data. Semua data ASN, PNS ini harus diolah. Yang mana sudah pensiun, mana yang sudah meninggal, mana yang sudah cerai. Itu semua harus terdeteksi. Jadi ini tidak bisa kita menunggu. Tapi kita terus dikejar, dikejar, dikejar. Kenapa? Karena ini bagian data. Kemudian bagian pengembangan sumber daya manusia. Semua PNS kita harus diuji kompetensi. Mereka dikirim untuk bintek. Bimbingan teknik. Wawasan. Supaya apa? Supaya menambah semangat etos kerja bagi mereka sendiri. Jadi inovasi yang kita lakukan ya sudah cukup banyak. Nah ini salah satu untuk mendukung, menunjang dari program kepegawaian. Jadi semua pegawai itu harus kita informasikan. Nah sekarang yang cukup kita tahu ASN berprestasi. Kenapa ASN berprestasi? Karena mereka ini punya nilai. Maka itu wajib kita berikan reward. Alhamdulillah 2023 sudah. Ada sekitar 9 orang. Baik dari eselon 2. Kemudian ada eselon 3. Itu setiap tahun ada ya Pak? Setiap tahun ada. Ini tahun 2024 ini nanti. Dan jumlahnya nggak sama tuh? Nggak. Nggak sama. Jadi berdasarkan hasil penilaian ya. Karena semua PNS itu berhak mengikuti berdasarkan syarat yang disampaikan. Nah dari situlah tim penilai kinerja ini akan mengolah. Merevaluasi. Mereview. Mewawancara. Wawancara juga ya? Iya. Wawancara dong. Benar nggak dia kan? Siapa tahu hanya teorinya saja. Tapi dia diwawancara. Supaya kita harus dapat sumber dari yang bersangkutan dapat bahwa benarkah dia melakukan pekerjaan disesuai dengan tugas dan fungsi. Benarkah dia melakukan terobosan inovasi. Nah inilah yang kita minta supaya check and recheck itu tadi. Jadi pimpinan memberikan reward ataupun ASN berprestasi itu tidak asal diberi. Tapi berdasarkan objektifitas penilaian. Dan dia harus melewati tahapan-tahapan. Tahapan. Tes wawancara dan pembina. Tes wawancara dan lain-lain. Nah inovasi ya kita cukup tahu sekarang. Mereka tinggal datang melapor. Saya mau naik pangkat. Cukup dia lapor. Nanti semua teman-teman akan memproses. Kalau dulu itu bawa berkas bertumpuk-tumpuk. Sekarang nggak perlu lagi. Dia kirim SK terakhir akan memproses. Yang mau mutasi sama. Semua sudah digital. Kemudian dia mau pensiun. Nggak pula dia harus Lari ke TASPEN. Dia cukup dari sini. Nanti kita sampaikan melalui SAPK. Sehingga dia juga bisa dilayan masalah pensiun. Jadi online semua. Dan uang. Uang juga mereka nggak harus ngambil. Langsung ditransfer ke rekening yang bersaku. Pokoknya duduk manis. ASN sekarang ini sudah cukup duduk manis. Dan memang harus melek digital tadi. Digital. Nah memang. Ada gendala nggak tuh? Nah ini yang tadi kan. Memang gendala pasti ada ya mbak ya. Semua pasti. Salah satunya kayak serana dan prasarana. Kemudian SDM kita. Tapi kita tetap berupaya supaya SDM ini semakin ke depan. Semakin kita berikan sosialisasi dan bimbingan teknis. Kemudian kita coba bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Seperti lembaga aparatus sipil negara. Universitas. Artinya kan mereka yang punya program kita juga akan mengikut. Nah inilah kolaborasi dengan BKPSDM dan pihak-pihak ketiga. Sehingga ASN kita ini bisa mengikuti dari perkembangan digitalisasi ini. Itu salah satu upaya ya mbak ya. Apalagi kalau dengan rilis TV mungkin disana membuat ada sosialisasi pelatihan digital yang hubungan dengan online. Ya kenapa nggak kami nggak ikut? Kami bisa ikut. Kami kirim PNS kami gitu loh. Ini kami nunggu nih mbak Nopi kalau ada undangannya ini kan. Nanti dikabarin mbak. Iya. Walaupun nggak banyak. Iya. Kolaborasi itu. Ya minimal pegawai BKPSDM lah yang kami kirim dulu kan. Baiklah kalau gitu. Nah itu salah satu. Bapak Waludin ngobrol-ngobrolnya kita jadilah lebih tahu lebih banyak bagaimana kinerja eksistensi dan tugas serta fungsi dari BKPSDM. Iya. Kabupaten khususnya di Kabupaten Pesawaran. Terima kasih pak. Iya. Kayaknya memang harus kita bikin episode berikutnya ya. Boleh, boleh. Bisa berlanjut. Kami siap. Baik. Terima kasih pak Waludin sudah menyempatkan waktu melayani kami untuk podcast dalam program kami Bupati Pesawaran. Menyapa artinya Bapak sudah mewakili Bapak Bupati menyampaikan ini kepada masyarakat khususnya di Komisar Rilis TV. Sekali lagi terima kasih pak Waludin sehat selalu dan besok kita berjumpa lagi dalam kesempatan ya pak. Iya sehat selalu. Terima kasih juga mbak Nopi. Siap. Atas kehadirannya sama kawan-kawan kru ini yang luar biasa semangat dan setia dengan mengikuti program ini. Dan juga salam hormat dari Pak Bupati untuk kru Rilis TV. Terima kasih. Karena ini judulnya adalah Bupati menyapa yang diwakili oleh BKPSDM pada hari ini dan tentunya kami adalah yang bersentuhan langsung dengan pegawai sesuai dengan arahan pimpinan Pak Bupati melipat sekretaris daerah bahwa kita akan melayani pegawai ini dengan sebaik-baiknya. Seminimal mungkin artinya kita ingin PNS-PNS ini pelayanan kepegawainya tidak melalui yang sulit tapi dipermudah. Karena sesuai dengan era zaman maka semua transparan dan juga pimpinan selalu berpesan bahwa PNS tidak bosan-bosannya untuk diingatkan disiplin. PNS disiplin ini tidak pernah putus kapanpun dimanapun yang namanya bahasa disiplin itu selalu kita sampaikan. Karena PNS ini adalah role model untuk masyarakat. Kalau mereka disiplin ya insyaallah ada rewardnya tadi kan insyaallah dia akan menjadi PDS yang handal. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Artinya pemerintah Kabupaten Besaran siap untuk memberikan reward kepada PNS untuk yang menunjukkan kompetensi yang baik. Betul-betul. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banyak Mbak Nopi. Siap. Kalaupun memang ada kesempatan mampir lagi ke sini. Terima kasih Pak. Kita berespek selanjutnya. Iya, terima kasih Pak. Dan Pemirsa, demikian loberan saya bersama Kepala BKPSDM Kabupaten Besaran, Bapak Awaludin SDMM. Kita sudah banyak diberikan lawasan dan pengetahuan tentang bagaimana kinerja, tugas fungsi, bagaimana ASN, jumlah ASN yang ada di sini, kompetensi, seriwet, dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua Pemirsa. Saya Novi Balgam, wakili kerabat kerja yang bertugas untuk diri dari program Bupati Besaran Menyapa. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak.